Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5 Fakultas Bahasa dan Seni Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Indra Prastapagiri ingin mereview buku yang berjudul Lancar Berbicara Kapan Dimana dan Dengan Siapa Saja Area Olifatul Adha atau Kerap Dipanggil Olif Buku yang berjudul Lancar Berbicara ini terbit pada Januari sampai 2019 dan tebal halaman buku tersebut yaitu 231 lembar ISBN 978-602-0770-239 Buku ini sangat cocok untuk orang yang sedang memulai ke dunia berbicara untuk orang yang kurang percaya diri dalam berbicara di depan banyak orang dan buku ini banyak tips-tips untuk berani berbicara di hadapan orang lain contoh tips bicara depan umum seperti volume suara tempo atau kecepatan internasi nada suara fluensi atau kepasian dalam berbicara berbicara dan self ada pun pentingnya bahasa tubuh dalam public speaking yang pertama ekspresi wajah yang kedua gerak tubuh yang ketiga sentuhan yang keempat postur tubuh ada pun 10 hal yang harus kalian ketahui tentang public speaking yang pertama intonasi intonasi itu seperti ketika anda berbicara dengan orang lain adalah intonasi berada di nada menengah tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah itulah yang dinamakan suara terbaik yang kedua aksentuasi yang dimaksud dengan bagaimana cara anda berbicara dan menyampaikan sesuatu menyampaikan sesuatu kepada orang lain ada artikulasi artikulasi dalam berpidato pelafalan huruf atau huruf ini sangat penting ada beberapa orang memiliki kebiasaan berbicara cepat di depan orang lain jika itu dibiarkan itu akan mengganggu pendengaran dan salah pemahaman bagi orang lain penekanan ini bisa diasah dengan belajar mengucapkan huruf vokal seperti A, I, U, E, O yang keempat ada speed speed dalam berbicara di hadapan banyak orang kita harus memperhatikan cepatan dalam berbicara jangan terlalu lama dan jangan terlalu cepat karena jika terlalu lama orang akan bosan cepat bosan ketika mendengarkan apa yang kita bicara jika terlalu cepat juga orang akan kesulitan memahami apa yang kita sampaikan yang kelima ada peace atau yang lebih dikenal dengan tempo tempo merupakan satu hal yang harus kita perhatikan saat berpidato tempo yang baik akan membantu dalam menggunakan aksentuasi dan dapat memperjelas artikulasi kata atau kalimat yang akan disampaikan yang keenam ada pause pause adalah pemberian jeda di beberapa tempat dalam berbicara jangan pernah meremehkan pemberian jeda tersebut karena selain memberikan waktu kepada orang lain untuk memahami dan mencerna apa yang disampaikan jeda juga manfaat jeda tersebut sebagai sarana untuk mengatur pernafasan dan melepaskan rasa yang ketujuh ada diafragma adalah lapisan yang dapat kita gunakan sebagai pernafasan pernafasan kemudian orang menyebutnya dengan pernafasan diafragma yang kedelapan ada mik teknik mik yang dilakukan untuk berbicara yaitu melakukan check zone sebelum berbicara di depan umum dan menentukan jarak yang tepat antara mulut dan mik dan yang kesembilan ada pitch berhubungan dengan nada tinggi dan nada rendah yang sering digunakan ketika sedang menyampaikan pesan bisa menyampaikan pesan ide atau gagasan kesalahan dalam memilih pitch bisa berakibat apa 10 popping adalah udara yang keluar dari mulut saat berbicara itu bagian bagian tips agar kita percaya diri berbicara di depan orang lain kalian tau tidak sih buku ini sangat bagus sebagai penduan dasar bagi para pembaca sebelum pembaca itu berbicara di hadapan publik dan selain itu bisa menjadi jendela bagi para pembaca yang sulit memasai panggung isi pada buku lancar berbicara sangat dimengerti dari tata bahasanya selain itu buku ini memotivasi bagi pemula pembicara yang akan serius dalam public speaking ada pun kutipan menarik di dalam buku berbicara dan berbicara dengan baik adalah dua hal yang berbeda orang bodoh memoceh tetapi orang bijak berbicara tujuan kita berkomunikasi akan sangat menguntukkan cara kita menyampaikan informasi dalam halaman 21 cukup sekian sedikit review dari kelompok kami apabila ada salah kata dalam penyampaian kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh